Oke, halo guys. Selamat siang semuanya. Terima kasih nih, udah menyediakan waktu untuk beratang ke webinar Jakarta Labs siang ini. Sebelumnya, kita kenalan dulu ya. Kalau kata pepatah tuh tak kenal maka tak sayang. So, perkenalkan, nama saya Michael. Saya di sini sebagai associate cybersecurity instructor di Jakarta Labs. Dan sebagai host untuk webinar hari ini. Nah, di sini saya nggak sendirian. Tapi ada Pak Andy sebagai head of cybersecurity instructor dan pembicara dalam webinar hari ini. Di sini, agar kita lebih mengenal Pak Andy, boleh dong kita meminta Pak Andy untuk sekalian perkenalan dan sekalian sharing sedikit nih tentang pengalaman Pak Andy di bidang cybersecurity kepada kita. Silahkan Pak. Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang teman-teman semuanya, perkenalkan saya Andy. Senang sekali berkumpul di webinar ini. Ketemu dengan teman-teman sekalian. Lumayan rame ya, info awal yang daftar sebenarnya di atas 100, tapi kayaknya kita baru yang bisa gabung kemungkinan baru 100 orang aja nih siang ini. Mungkin sedikit sharing aja, saya di cybersecurity ini lumayan lama juga sih, 10 tahun. Awalnya memang bukan ke sini, tapi awalnya lebih ke networking, kemudian sedikit juga aplikasi latar belakang di programming, kemudian 8 tahun terakhir mulai di cybersecurity. Tapi lebih spesifiknya bukan cybersecurity, lebih ke keamanan informasi lah gitu. Mungkin 8 tahun yang lalu belum trend gitu ya cybersecurity, tapi belakangan memang cybersecurity jadi perhatian buat banyak organisasi. Sehari-hari saya di sebuah lembaga pemerintah, kemudian beberapa pengalaman mungkin yang bisa kita sharing, nanti kita sama-sama sharing lah ya di sesi nanti. Cuma memang beberapa proyek yang sifatnya beberapa proyek nasional pernah terlibat, kemudian beberapa proyek juga di beberapa perusahaan juga pernah terlibat, kemudian fokusnya ke network security sebenarnya. Ya mungkin itu Mike sedikit perkenalan, nanti kita akan bedah lebih lanjut tentang cybersecurity. Mungkin juga nanti ada sesi tanya-jawab di 45 menit terakhir ya, kalau nggak salah ya. Nanti kita bisa sharing-sharing terkait praktek-praktek tentang cybersecurity dan juga mungkin juga bisa sharing pengalaman-pengalaman teman-teman juga. Atau ada hal-hal yang mau ditanyakan, nanti silakan aja. Thank you Mike. Oke, terima kasih Pak Endi atas sharing dan perkenalannya. Lalu sekarang kita akan memulai webinar kita yang akan membahas tentang cybersecurity essential for the beginner. How to protect your digital asset against hackers. Tapi sebelum itu mungkin banyak kalian yang bertanya nih, apa sih itu Jakarta Labs? Mungkin kalian juga belum familiar dengan komponen kita atau di sini ada yang udah familiar? Nah, karena mungkin banyak yang belum familiar tentang Jakarta Labs. Well, jadi Jakarta Labs itu atau dikenal dengan J-Labs adalah platform endgame terbesar bagi mereka yang ingin mengubah karir mereka di sektor IT dari nol. J-Labs percaya bahwa semua orang dapat menjadi spesialis di sektor IT. Itulah alasan mengapa kami menyediakan platform dan komunitas terbesar untuk mendukung kalian yang memiliki ambisi dan semangat untuk mentransformasikan skill dan karir kalian. Setiap program kami ini di handle oleh experts dan profesional yang sudah memiliki pengalaman lebih dari 3 tahun. Contohnya Pak Endi ini yang udah lama banget loh, berkecimpung di dunia cybersecurity. Untuk program-program J-Labs sendiri, kita di sini ada cybersecurity course, ada machine learning course, ada deep learning juga, terus ada iOS development, key automation, dan python programming. dan selain itu kita juga ada full stack, development UI atau UX course, dan Android course. Nah, mungkin kalian bertanya, kenapa sih harus Jakarta Labs? Di sini, Jakarta Labs itu memiliki instructor terbaik di bidangnya. Instructor kita itu nggak kaleng-kaleng. karena menurut kami, instructor itu sama dengan halnya dengan bapak di masing-masing course. Dan associate atau assistant yang berperan seperti saya ini, itu berperan sebagai a good uncle yang siap membantu kalian kalau butuh bantuan lebih di dalam kelas atau mengalami kesulitan gitu di dalam kelas. Sama halnya seperti associate pada associate instructor pada kuliahan lah. Nah, visi-misi J-Labs itu untuk mengedukasi semua orang agar melek teknologi dan bisa menjadi spesialis di sektor IT. Tidak lain karena kita paham betul pekerjaan di bidang IT itu banyak. tapi talent yang berkualitas sedikit sekali. Tidak terlalu memenuhi standar market yang ada saat ini. Nah, poin ketiga ini sangat relatif dengan poin nomor dua. Di sini, J-Labs juga kasih edukasi untuk kalian yang sudah ada background IT. Biar lebih menantang, kita memiliki track bootcamp dari JetLab yang lengkap banget. ada untuk beginner, intermediate, sampai advanced. Poin keempat, di samping misi kita untuk memberikan edukasi, J-Labs juga membangun komunitas IT untuk memberi tempat biar kalian semua bisa ngobrol, sharing, atau bahkan membuat startup bareng kalau cocok satu dengan yang lain. di sini kami menjadi wadah untuk kalian-kalian yang mempunyai keinginan untuk memulai karir di bidang IT. Nah, yang kelima ini nih, paling penting, untuk karir. Kalian bisa konsultasi sama kita seperti cara membuat portfolio yang menarik agar bisa dilirik oleh HR dari company-company yang keren dan lainnya. Sekian perkenalan dari company kami. Oh iya, sebentar lagi kita akan memulai sesi kita. Tapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan jika kalian ada pertanyaan selagi sesi, kalian boleh merampungkan di chat dulu ya, yang di group chat di bawah ini. Nanti, saya sebagai host akan merampungkan pertanyaan kalian dan akan kita bahas di akhir sesi pada sesi Q&A. Demi kenyamanan dan kelancaran kita bersama, perserta dimohon untuk mute microphone. Terima kasih. Sekian dari saya dan sekarang saya serahkan kepada Pak Endi untuk sesi selanjutnya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mike buat pengantarnya. Terima kasih teman-teman semuanya. kita mulai sesi webinar ini ya. Jadi, sesi ini kita mungkin akan sekitar satu jam lah, satu jam mungkin lebih 15 menit. Kemudian setelah ini kita masuk ke question and answer. Jadi, kenapa sih kita mau sharing terkait ke cyber security? Karena memang sebenarnya cyber security atau keamanan cyber, keamanan informasi ini termasuk bidang yang belakangan ini beranyak nih demand-nya. Di Indonesia aja mungkin talent-talent yang berkualitas di bidang keamanan cyber ini contohnya seperti yang yang punya sertifikasi gitu ya terkait keamanan cyber yang qualified namanya CISV Certified Information Security System Professional Information System Security Professional itu cuma sekitar 130 di Indonesia. 113 kalau nggak salah. Bulan terakhir, bulan dua bulan lalu saya cek cuma 113 orang di Indonesia. Ya mungkin banyak juga ya beberapa sertifikasi lain seperti CEH Certified Ethical Hacker kemudian Certified Forensic and Investigator CHFI Hacking and Investigator itu yang diterbitkan oleh IC Council itu juga lumayan banyak. Tapi memang dari sekian banyak itu demand terkait cyber security ini kurang gitu di Indonesia. Talentnya sangat-sangat sedikit gitu. Makanya di sesi siang ini kita coba sharing nih mungkin sharingnya fokusnya buat pengantar buat teman-teman yang baru terutama ya buat teman-teman yang memang akan menekuni ke cyber security tapi juga bisa kita juga sharing-sharing pengalaman buat teman-teman yang memang sudah bergelut di bidang ini mungkin beberapa tahun gitu tapi juga nantinya gimana Jakarta Labs bisa membantu buat teman-teman yang akan membangun karirnya teman-teman terutama buat teman-teman yang baru ke cyber security kita harus mulai dari mana dulu terus teman-teman yang sudah punya pengalaman juga mungkin ada kegalauan tertentu tanda kutip karena memang ancaman-ancaman cyber ini belakangan sangat-sangat unpredictable kita udah nerapin kontrol-kontrol keamanan cyber di titik ini di titik itu di network maupun di aplikasi tapi kok kayaknya ada aja gitu ancaman-ancaman cyber kena hack kemudian situsnya diubah di deface kena virus dan sebagainya kita harus mulai dari mana nanti kita akan ulas kurang lebih di satu jam ke depan dan juga nanti akan kita dalami lebih lanjut kalau teman-teman ada pertanyaan di 45 minit terakhir mungkin itu sedikit pengantar dari saya di awal sesi ini mungkin teman-teman ada yang pernah buka website ini namanya have i been found ini bukan salah ketik yang ada di sini have i been p-w-n-e-d.com mungkin teman-teman kalau belum pernah buka silahkan buka dulu aja deh nah situs ini akan memberikan gambaran terkait kebocoran-kebocoran data yang terjadi di berbagai organisasi nah teman-teman juga bisa ngecek apakah data teman-teman ini pernah bocor yang sudah pernah teman-teman daftarkan misalkan silahkan masukkan email yang biasa ini dipakai buat apa mendaftarkan akun-akun untuk e-commerce untuk layanan-layanan elektronik gitu silahkan aja dimasukkan dan di cek apakah pernah bocor atau tidak gitu kebetulan saya juga pernah saya sudah masukkan datanya dan ada beberapa yang memang bocor gitu nah kemudian nah data kita ini terus kalau udah bocor gimana nih gitu dan kenapa sih bisa bocor gitu nah memang ini problem-problem yang memang seringkali dihadapi oleh organisasi-organisasi terutama para startup gitu ya yang mungkin perhatian kekamanan cybernya masih banyak yang kurang juga yang penting fungsinya aplikasi berjalan kemudian bisa melayani customer dan sebagainya tapi hal-hal terkait cyber security ini kayaknya luput dari perhatian gitu nah makanya data-data bisa bocor kemudian lalu kalau sudah bocor gimana gitu dari sisi organisasi maupun dari data yang data teman-teman nih data kita yang sudah bocor gitu nah kalau teman-teman biasanya hanya pakai username sama password nanti mungkin perlu satu langkah tambahan buat mendaftarkan ataupun pakai ketika login ke service gitu ya kita pakai token biasanya tokennya dipakai lewat SMS dikirim via WhatsApp atau SMS gitu ya atau misalkan kalau pakai aplikasi tertentu misalkan pakai Google Authenticator atau IoT jadi data-data yang sudah bocor ini seperti ini bisa lebih aman gitu kemudian kalau yang yang sudah bocor pun nantinya langkah-langkahnya gimana gitu nah ini ada beberapa good practice yang diberikan oleh have I been found kalau memang sudah bocor lakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah data-data tersebut dimanfaatkan jadi memang ini problem yang memang seringkali kita hadapi di organisasi mungkin teman-teman sudah pengalaman juga sebagai IT administrator sebagai pembuat aplikasi sulitnya mengamankan data-data yang memang sensitif buat organisasi kita sudah mengamankan sekuat mungkin tapi ada saja ancaman-ancaman dari threat actor atau dari hacker buat menjemput sistem keamanan yang sudah kita aplikasikan karena memang problemnya saat ini satu titik kelemahan itu bisa dimanfaatkan oleh si hacker untuk mendapatkan data-data yang sensitif padahal kita sudah nerapin dari kontrol A sampai Z tapi ada saja nah ini tipsnya bagaimana nanti mungkin akan kita kita ulas sambil lanjut kemudian ini data terkait kondisi keamanan cyber di Indonesia kalau kita lihat ini di Indonesia walaupun ada gambaran globalnya juga tapi kondisi keamanan cyber di Indonesia kira-kira kurang lebih seperti ini berapa juta sarangan cyber setiap tahun nah ini di 2018 ada 238 232 sekian juta maka tahun sebelumnya juga hampir sama sekitar 200 jutaan ini data kita dapatkan dari badan cyber dan negara dan yang kalau kita perhatikan serangan malware dari ini itu cukup banyak hampir sekitar 50% dari sini ini malware malicious software virus ransomware dan sebagainya jadi memang aktivitas ancaman cyber berupa malicious software ini banyak sekali kenapa sih itu bisa terjadi karena memang di Indonesia tidak dimukiri kita cukup banyak yang masih menggunakan software yang memang secara kredibilitas itu mungkin dipertanyakan kebanyakan memang ada software-software gratis itu yang reputasinya rendah itu disisitkan kode-kode tertentu yang dia melakukan aktivitas-aktivitas malicious aktivitas yang memang itu disisipkan oleh threat actor sehingga aplikasinya itu bisa dimanfaatkan oleh threat actor itu untuk melakukan hal-hal yang memang didesain oleh si threat actor itu nah kira-kira seperti itu kondisinya setiap tahun ada banyak sekian ratus juta serangan cyber yang memang terjadi di Indonesia kemudian kalau kita lihat dari sini juga sekitar 20% dari komputer di Indonesia itu terinfeksi malware jadi kondisinya cukup miris juga misalkan kita di organisasi mengelola 100 komputer katakanlah ya 100 komputer kira-kira sebanyak itu ya memang di organisasi atau mungkin bahkan lebih 20% diantaranya itu terinfeksi malware jadi tidak heran jadi tidak heran ketika Indonesia di 2017 kemarin kita termasuk negara dengan sumber serangan cyber terbanyak di dunia dan ini miris miris juga makanya kita untuk nerapkan cyber security ini memang tidak mudah ada good practice-nya dan juga ada dari para expert juga sudah sharing banyak yang sharing terkait good practice-good dari sini cuma bagaimana kita nerapin itu dari organisasi mungkin itu challenge tersendiri kemudian untuk cyber attack ini memang tahun ke tahun selalu berubah ancamannya sangat-sangat begitu pesat dan juga jenis-jenis metode serangan baru muncul tiap hari mungkin di luar kemampuan kita sebagai pengelola IT sebagai pengguna gadget pengguna komputer untuk mempelajari hal-hal baru tersebut jadi makanya the threat landscape-nya ini evolving terus tapi juga ini bagaimanapun juga ini permasalahan klasik buat semua orang buat semua organisasi buat semua negara jadi bagaimana nantinya kita mengambil sikap dan juga kita punya praktek-praktek terbaik good practice yang nantinya mungkin teman-teman di sini nih yang akan nerapin sebagai cyber security engineer di masing-masing organisasi nah dilihat dari kondisi postur umum yang ada di Indonesia di Indonesia ini sebenarnya posisinya lumayan lah gitu gak terlalu terbelakang gak terlalu tertinggal gitu ya di masalah cyber security kita ada di posisi 41 dari 165 negara kalau dilihat dari global cyber security index ini adalah alat ukur atau metrik yang dikembangkan oleh International Telecommunication Union atau ITU GCI ini atau Global Cyber Security Index ini tujuannya buat mengukur kapasitas keamanan cyber di suatu negara dilihat dari sisi regulasi dari sisi infrastruktur teknikal di negara tersebut kemudian struktur organisasi atau koordinasi regulasi di bidang keamanan cyber di negara tersebut dan juga pengaman kapasitasnya jadi tahun sebelumnya di tahun 2017 kita di posisi 71 sorry di posisi 70 kemudian di 2018 karena memang ada satu lembaga baru di Indonesia gitu ya namanya Badan Cyber dan Sani Negara mereka didirikan badan tersebut kemudian posturnya lumayan meningkat dari tahun 2018 kemudian sebenarnya dari sisi posisi 41 ini juga masih banyak kekurangan dari sisi jumlah serangan cybernya begitu besar kemudian posturnya juga memang harus diperbaiki dan juga berdasarkan kajian ini saya ambil dari beberapa kajian yang dilakukan oleh Frosan Sullivan ini potensi kerugian untuk cyber security di Indonesia tentang kerugian dari dampak ini mencapai 34 miliar atau kita 475 triliun cukup besar potensi kerugiannya dan memang 22% diantara perusahaan-perusahaan tersebut perusahaan-perusahaan di Asia termasuk di Indonesia mereka pernah mengalami serangan cyber jadi cukup banyak yang pernah mengalami secara langsung risiko-risiko cyber ini dan implikasi lainnya juga bahkan 3 dari 5 perusahaan ini mereka mengatakan bahwa mereka menunda transformasi digital di perusahaannya karena khawatir isu-isu terkait cyber ini jadi ini memang tentunya hal yang tidak diharapkan ya pastinya transformasi digital apalagi di keadaan pandemi seperti ini tentunya IT punya peranan penting jadi tulang punggung pastinya karena semua orang membatasi pergerakan jadi tidak mau transformasi digital sebenarnya di kondisi saat ini sebenarnya sesuatu yang wajib tapi bagaimana nantinya kita sebagai cyber security engineering bisa minimalisasi risiko-risiko cyber itu kalau kita pelajari kenapa data pribadi seperti yang tadi dicontohkan di situs Have I Been Found tadi kenapa jadi target dari para hacker dari pada threat actor dan juga sebenarnya data pribadi ini dikumpulkan oleh para penyedia penyedia layanan elektronik karena memang sebenarnya saat ini data isu new oil ada banyak cara bagaimana data itu dimanfaatkan oleh penyedia layanan misalkan seperti tujuan marketing mungkin teman-teman sering dapat email SMS WhatsApp penawaran produk-produk tertentu contoh lainnya misalkan data tentang keuangan seseorang atau financial institution itu pastinya juga sangat berharga buat tujuan tujuan bisnis tertentu misalkan asuransi kemudian untuk marketing di kesehatan dan sebagainya makanya akhirnya data tersebut dikumpulkan oleh para penyedia layanan dan implikasinya data ini juga akhirnya menjadi sasaran para threat actor untuk ketika data pribadi tersebut dikumpulkan kemudian threat actor memandang bahwa ini sesuatu yang bernilai buat di 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 uangkan gitu ya di dimanfaatkan gitu jadi kalau kita lihat disini kalau dari data yang kita ambil disini satu informasi kartu kredit yang diperjual belikan di online gitu ya nanti mungkin saya bisa kasih lihat bagaimana data itu diperjual belikan gitu ya ditanamnya di dalam web mungkin bagian web tertentu yang enggak semua orang mungkin bisa masuk tapi data-data pribadi itu diperjual belikan di sana dan diperjual belikannya lumayan harganya gitu karena memang satu data pribadi ini dia apa dia punya valuasi tertentu dan ketika itu bocor ya pasti mungkin kemungkinan besar karena data pribadi itu ada uangnya gitu di dalam situ akhirnya ini diperjual belikan dengan nilai yang lumayan oleh si hakernya gitu contohnya aja satu kartu kredit itu nilainya 10 dolar di dark web tadi satu kemudian kalau satu data pribadi yang lumayan lengbak gitu harganya 100 dolar di dark web tadi dan juga kalau ada yang punya akun Paypal itu kadang-kadang juga suka diperjual belikan harganya 2 dolar gitu ya satu akun kemudian ini diperjual belikan di dark web mungkin teman-teman juga belum gak familiar dengan dark web ini apa sih gitu kalau kita berselancar internet ini biasa mungkin gak kelihatan nih dark web itu harus pakai cara tertentu buat masuk ke sana karena memang kebanyakan para kriminal nih yang masuk yang memanfaatkan dark web tadi untuk memperjual belikan data-datanya yang dia dapatkan dan kenapa sih yang di dark web tadi karena memang itu masuk ke sana gak gak kelihatan identitas sebenarnya yang berselancar itu siapa gitu makanya lingkungan dark web tadi sangatnya di-favorite buat para threat actor untuk memperjual belikan tadi data-data yang ada di sini mungkin saya sedikit kasih lihat aja ya dark web ini seperti apa sebentar saya share nah ini dia kelihatan ya teman-teman ya sebentar saya share dulu ya di sini nah ini kalau kita lihat di sini alamat webnya gak standar nih yang ada di atas sini ya alamat webnya aneh lah pokoknya karakter acak gitu tapi memang caranya memang harus masuk ke masuk ke sini pakai namanya pakai jaringan tor tor itu jaringan buat anonimitas lah kalau kita terhubung ke tor itu teman-teman mungkin nanti kemungkinan identitasnya gak akan kelihatan karena terhubung ke beberapa titik yang kalau kita harus stress satu-satu gitu ya kalau untuk menyisir siapa sih identitas yang lagi berselancar pakai tor itu jadi agak lebih sulit gitu nah ini contoh dark web aja salah satunya pasar gelap gitu namanya dark market kemudian dia jualan apa aja nih nah ini contohnya aja kayak akun bank salah satu yang cukup besar dari Australia nah ini dia jualan satu akun bank yang bocor yang sudah bocor akun bank itu dia punya rekening 15 ribu dolar gitu jadi ketika akun yang diperjual belikan ini memang dia punya rekening 15 ribu dolar minimal dan satu akun tadi yang diperjual belikan itu harganya 80 dolar nah ini ngeri juga ya makanya ini apa data-data pribadi begitu penting karena memang buat para track actor ini data-data seperti ini diperjual belikan contoh aja yang lain seperti RBNB juga pernah ternyata pernah bocor satu akunnya ini harganya 9 dolar jadi ini yang dijual ini adalah username dan password contohnya aja disini nah ini langsung bahkan segini ya ada usernya ada passwordnya dan sebagainya dan ketika ini bisa langsung dimanfaatkan oleh si para track actor yang yang memang dia memanfaatkan dan juga memang spesialis untuk membobol akun-akun bank gitu ya jadi memang data ini cukup banyak diperjual belikan di dark web sana oke mungkin lanjut sedikit ya tadi terkait dengan kenapa sih data pribadi begitu penting dan juga data korporat atau data perusahaan juga gak kalah penting nih kalau kita lihat dari beberapa data yang ada disini beberapa indikator yang ada di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa data-data korporat ini begitu penting juga dan seringkali bocor gitu dan juga jadi sasaran para threat actor ini ada banyak alasan kenapa korporat data ini jadi begitu penting jadi sasaran para threat actor tadi contohnya aja di institusi finansial ya yang memang paling banyak yang paling banyak terpapar oleh risiko-risiko seperti ini ya wajar kalau di institusi finansial ini karena memang di perusahaan-perusahaan itu kemungkinan ada banyak data finansial ya ada uang lah jadi gak heran ketika data finansial ini jadi sasaran utama para threat actor dan juga nanti mungkin akan kita sharing sedikit terkait kasus pencurian uang di bank sentral di salah satu bank sentral negara tertentu gitu ya dan yang bocor yang data uangnya bisa keluar gitu dicuri oleh si para threat actor lewat cyber gitu ya lewat internet itu jumlahnya sekitar satu triliun dari satu bank sentral jadi nanti akan ada ulasannya sedikit kemudian data-data selain data-data keuangan data-data konfidensial apa aja yang biasanya kritikal gitu ya yang ini jadi data perusahaan mungkin juga ada data-data intellectual property yang pasti itu rahasia dagang di dalam situ yang nilainya juga gak sedikit contohnya aja seperti di kasusnya di Cina itu Cina baru aja mereka membuat sebuah pesawat terbang sekelas Boeing 737 tapi ternyata dari pesawatnya Cina ini yang baru saja selesai yang dibangun itu mereka ternyata tanda kutip mencuri intellectual property dari beberapa rekanan dari salah satu perusahaan yang ternama di bidang penerbangan jadi akhirnya si Cina ini bisa membangun yang sebenarnya Cina gak punya kemampuan kalau harus bangun dari awal mungkin butuh puluhan tahun lagi tapi lewat teknik-teknik hacking tertentu mereka membobol para supply and chain dari suatu maskap dari pembuat pesawat terbesar akhirnya mereka Cina ini bisa membuat pesawat baru yang dalam hitungan tahun mereka bisa membuat bahkan lima tahun mereka selesai membuat padahal kalau harus riset puluhan tahun mungkin belum selesai jadi itu mungkin beberapa urgensi kenapa memang korporat data itu begitu penting terutama juga intellectual property dan data-data keuangan dan tugasnya para IT administrator seperti kita-kita yang ada disini buat pengembang aplikasi tentunya punya peran yang sangat-sangat besar dan juga kita juga perlu jadi garda paling depan gitu ya buat menjaga keamanan cyber di organisasi kita masing-masing mungkin juga para manager teman-teman yang di tingkat middle level manager dan juga top level manager mungkin juga jangan pelit-pelit untuk ngasih edukasi ngasih training buat para IT admin supaya lebih melek terkait cyber security ini karena memang mau gak mau ketika ada problem atau permasalahan tertentu di organisasi ya kena virus kena hack mau gak mau kan para IT admin yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut nah kemudian bagaimana nih tahapan para threat actor ini mereka menyusup ke dalam suatu sistem gitu ya dan akhirnya menyebabkan sistem tersebut global nah ini secara teknis si threat actor ini mereka masuk ke dalam suatu sistem dengan melakukan cyber attack gitu ya mau gak mau mereka harus nyerang menyusup masuk ke dalam suatu sistem yang memang jadi target mereka dan kalau kita lihat statistik di sini sebenarnya serangan cyber yang dilakukan oleh threat actor ini 50% diantaranya ini mereka dilakukan secara tertarget artinya mereka si threat actor ini sudah menentukan targetnya gitu sasarannya dan dan lumayan terkejut juga kemarin saya melihat ternyata 45% diantaranya ini memang serangan itu oportunistik jadi gak mereka gak menentukan targetnya siapa gitu tapi ternyata persentasinya cukup besar juga nih akhirnya si suatu organisasi mereka terpapar serangan-serangan cyber yang memang sebenarnya itu dihindari oleh para orang-orang organisasi dan juga cara mereka merekukan instruksi mereka pasti memulainya dengan mencari titik-titik kelemahan tertentu misalkan kalau namanya maling mereka akan mengamati dulu targetnya mereka akan si threat actor ini akan riset satu persatu mencari titik-titik kelemahan tertentu yang ada di organisasi mereka mungkin akan melakukan scanning atau memindai satu persatu kira-kira di aplikasinya ada kelemahan tertentu atau enggak kemudian dari sisi networknya dari sisi operasi dan sebagainya dan dari sini kalau kita lihat sebenarnya cyber attacknya pun kalau sudah melalui riset si threat actor ini mereka membuat suatu tools tertentu yang memang ditujukan buat mengeksploitasi titik-titik kelemahan tertentu dari sisi targetnya kemudian sebenarnya juga cyber attacknya dalam hitungan menit bahkan detik jadi enggak terlalu lama ketika memang toolsnya sudah tepat makanya cyber attack itu sebenarnya cepat cuma nantinya ternyata walaupun cyber attack itu cepat ternyata mitigasinya juga enggak bisa langsung biasanya bahkan beberapa institusi mereka enggak enggak sadar bahwa mereka datanya udah bocor dan seringkali demikian si institusi enggak tahu kalau datanya data perusahaannya sudah bocor sayangnya demikian jadi ada mungkin harus ada satamnya gitu ya tanda kutip orang yang memang mengamati data-data yang memang penting buat organisasi dan juga terutama buat organisasi-organisasi ini yang di bawah ini paham terhadap risiko cybernya begitu tinggi untuk financial institution ini paling besar 19% kemudian dari sisi perusahaan-perusahaan manufaktur 15% dan sebagainya nah ini secara statistik kenapa cyber security begitu penting buat organisasi-organisasi yang memang mereka mengandalkan IT sebagai penopang bisnis mereka nah ini sedikit sharing aja terkait kejadian di 2016 yang lalu 2017 ya mungkin teman-teman pernah ngalamin atau mungkin beberapa juga belum sadar ya ada kejadian besar di tahun 2017 kemarin ransomware wanna try jadi wanna try ini merupakan salah satu ransomware yang mereka kalau kena ransomware ini si threat actor-nya mereka minta imbalan jadi komputer kita data-datanya diencrypt atau dikunci sama si threat actor kemudian dari setelah terkunci si threat actor-nya ini minta imbalan supaya data kita bisa dibebaskan lagi dibuka kembali gitu nah ini ransomware ini jadi jadi momok gitu ya belakangan ini karena memang banyak juga perusahaan-perusahaan yang akhirnya mereka mau bayar gitu buat mendapatkan kembali data-datanya dan ini jadi bisnis tertentu oleh para threat actor nah ceritanya di 2016 kemarin penyebaran Wanna Try ini cepat banget nih dalam hitungan hari itu bahkan sampai 200 ribu komputer sedunia mereka kena semua termasuk Indonesia Indonesia waktu itu yang kena kalau nggak salah yang paling parah beberapa rumah sakit rumah sakit darmais kalau nggak salah ada beberapa rumah sakit yang lainnya dan sistem atrian di rumah sakit itu akhirnya nggak jalan walaupun akhirnya bisa digantikan dengan sistem manual nah bagaimana waktu itu si threat actor mereka menjalankan operasinya nah kira-kira di bulan April sampai dengan Mei 2017 itu si threat actor mereka menemukan suatu kerentanan tertentu di sistem operasi Windows ya dalam hal ini yang memang dimiliki oleh sebagian besar komputer di dunia akhirnya nah akhirnya kerentanan tersebut mereka bikin tools untuk mengeksploitasi kerentanan tersebut yang akhirnya itu bikin dibuat dalam suatu ransomware tadi namanya WannaCry dan kita lihat timelinenya disini itu 19 Mei ya itu pertama kali disebarkan kemudian dalam hitungan hari di 12 Mei itu ada kira-kira 29 ribu institusi pendidikan di Cina di Perancis dan juga di Inggris ini kena nih jadi ada 29 ribu institusi yang kena lebih bahkan dan di malamnya di di hari yang sama di malamnya itu serangannya sudah sampai Indonesia bahkan di RS Mendar Mais dan harapan kita nih yang kena itu dan beberapa aplikasi-aplikasi tertentu juga yang kena itu di beberapa organisasi Indonesia dan dalam satu hari ini mereka si threat actor ini bisa menyebarkan ke 74 negara dan korbannya mencapai 45 ribu itu dalam satu hari kemudian di berikutnya ceritanya waktu itu sudah sampai Indonesia beritanya sudah kemana-mana kemudian dari Kementerian Komunikasi dan Informatika mereka ngadain press conference Darurat buat mengeluarkan press release untuk mengantisipasi penyebaran di hari Senin karena ini apa menyebarnya hari hari Jumat ya kemudian untungnya hari Sabtu dan hari Minggu itu ligur dan apa antisipasinya di 14 Mei itu hari Minggu nih dari Kominfo menyebarkan press release mereka untuk menyebar membuat imbawan supaya antisipasi terkait ini supaya tidak menyebar terlalu jauh gitu ya di Indonesia dan akhirnya dalam 4 hari ini inventarisasi dari Europol ini 200 ribu komputer kena WannaCry gitu jadi ini salah satu kejadian yang lumayan masif gitu ya dan kita berharap tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi dan memang ancaman-ancamannya berkembang tidak hanya WannaCry mungkin masih banyak juga ransomware-ransamware lain yang juga ini jadi perhatian kita bersama dan juga nanti bagaimana teman-teman sebagai cybersecurity engineer di masing-masing organisasi buat menangkal gitu ya dan kalaupun kena kita antisipasinya gimana nih supaya jangan panik gitu ya kemudian ada treatment-treatment tertentu supaya datanya tidak menyebar ransomware-ransamware tidak menyebar dan data kita juga setidaknya walaupun sudah kena tapi bisa diminimalisasi dampak-dampak kerugiannya nah kalau kita lihat lagi dari environment si threat actor ini sebenarnya mereka juga tidak kerja sendirian para threat actor ini mereka punya kerjasama yang lumayan kuat ya mereka bagi tugas gitu ya ada yang bertugas membuat virusnya ada yang bertugas buat mendapatkan eksploit eksploit kerentanannya kemudian ada yang bertugas buat menyebarkan lewat email dan sebagainya jadi mereka punya punya tugas sendiri-sendiri bahkan mereka ini jadi jadi ladang bisnisnya masing-masing mereka karena mereka punya spesialisasi masing-masing dan akhirnya ini dibikin bisnis oleh mereka masing-masing punya lapak masing-masing lah gitu dan seperti yang kita bahas sebelumnya dark web ini jadi sarang buat para si threat actor ini jadi para threat actor ini mereka saling berinteraksi di dark web kemudian mereka saling memperjual belikan jasanya mereka masing-masing gitu untuk membuat satu operasi yang lebih besar dan dalam menjalankan operasinya ini mereka berkolaborasi satu sama lainnya seperti yang dikasuskan somewhere tadi penyebarannya begitu masif dan kalau kita telisik lebih jauh sebenarnya komponennya juga banyak gitu ya dan kalau kita lihat contoh di sini para threat actor menggunakan spammer sebelah kiri ini untuk nyebarkan email ada juga yang spesialisasi membuat exploit kit untuk mengeksploitasi kerentanan tertentu di dalam sistemnya dan ada yang spesialis membuat malwarenya ada yang membuat virusnya dan harga untuk setiap komponen ini ternyata juga gak mahal-mahal banget gitu untuk menyebarkan email ke seribu orang aja itu threat actor hanya perlu mengeluarkan uang satu sampai empat dolar doang jadi kenapa itu tadi sebelumnya email ataupun data pribadi itu begitu penting karena memang ini diperjualbelikan dan diperjualbelikannya juga sebenarnya angkanya gak yang wah-wah banget gitu ya kalau hanya email karena memang termasuk yang paling banyak didapatkan di dark work itu email jadi untuk menyebarkan ke seribu orang itu harganya murah banget gitu dan contoh lainnya untuk membuat korban gak bisa mengakses sistem ini istilah serangannya denial of service yang di sebelah kiri ini di DOS attack ini ada yang menjual hanya sekitar 535 dolar untuk menjalankan serangan denial of service selama 5 jam jadi untuk membuat sistemnya dari lawan itu gak bisa diakses selama 5 jam itu cukup bayar 5 juta gitu jadi ini murah banget gitu dari pada kasus ransomware juga karena threat actor minta uang dari korban yang kena ransomware ini juga ada rekening pengumpulnya juga nih kalau ransomware kan ada imbalan harus dibayarkan oleh si korbannya istilahnya untuk yang nampung uang yang memang dibayarkan ini money mule atau apa ya pencucian uang lah gitu nah ini punya rekening palsu nih si threat actor dan kalau sudah dapat korban mereka nanti bagi hasil antara pembuat ransomware dengan si pemilik rekening palsu biasanya bagi 60% untuk pemilik ransomware dan sisanya untuk si pemilik rekening palsu tadi jadi gak heran kenapa cyber attack ini jadi bisnis buat threat actor karena memang lumayan gitu uang yang memang didapatkan dari bisnis ini nah ini contoh lain lagi sedikit sering aja terkait impact ataupun dampak dari pencurian data personal jadi ilustrasinya begini ada seorang seseorang gitu ya namanya Budi gitu dia sering sering belanja lewat situs online shopping atau e-commerce dan untuk memudahkan bertransaksi saat online banking si Budi ini dia mendapatkan ke salah satu bank dan mendapatkan akun online bankingnya dia jadi dia untuk berbelanja dan untuk bayarnya dia pakai online banking atau mobile banking nah suatu ketika dia mendapatkan beberapa notifikasi yang masuk lewat ponselnya dia berupa permintaan pembayaran dan laporan pembayaran ke aplikasi online shopping yang biasa dia pakai nah padahal Budi sudah memanfaatkan fitur two-factor authentication pada akun online bankingnya jadi sebenarnya dia sudah menerapkan kontrol tambahan buat memvalidasi transaksi yang sudah dilakukan berupa two-factor authentication biasanya berupa OTP atau kode-kode tertentu yang memang dikirimkan kepada kita untuk memvalidasi transaksi yang sudah kita lakukan nah tercatat beberapa transaksi atas pembelian barang yang nominalnya di bawah 1 juta padahal dia tidak merasa melakukan transaksi apapun akhirnya dia melaporkan penyalahgunaan akun miliknya ke pihak bank dan juga e-commerce karena memang dua pihak itu yang mungkin tahu ini transaksi dari mana padahal dia tidak melakukan transaksi itu dan setelah ditelisik si Budi ternyata memang dia menggunakan username dan password yang sama pada akun aplikasi online shopping dan akun mobile banking jadi ketika satu bocor maka semua akunnya bocor seperti yang dijual di web tadi sebenarnya karena banyak akun-akun jual belikan di situ dan juga memanfaatkan kekurangan ataupun kelalaian orang banyak yang masih menggunakan username dan password yang sama di beberapa alikasi akhirnya satu bocor maka yang lainnya pun bocor dan kebetulan juga untuk transaksi-transaksi di bawah nominal satu juta itu tidak pakai kode validasi lagi tidak pakai kode OTP jadi di e-commerce kemudian dia bisa login ke aplikasi mobile bankingnya itu tidak pakai OTP untuk beberapa e-commerce atau beberapa online banking yang memang nilainya belanjanya tidak di bawah satu juta makanya akhirnya si trade actor ini bisa belanja beberapa kali yang nominalnya di bawah satu juta mungkin itu beberapa contoh kasus kenapa kita penting untuk mengamankan data-data pribadi kita nah ini tadi yang saya singgung juga terkait dengan pencurian uang dalam jumlah yang besar ini termasuk memang salah satu pencurian bank paling besar di dunia di tahun 2016 ini salah satu bank sentral di negara Bangladesh the bank of Bangladesh mereka mengalami pencurian pencurian uang yang dilakukan oleh suatu trade actor lewat internet dan kerugiannya mencapai 81 juta dolar atau sekitar 1,5 triliun kalau dirupiahkan 15 ribu jadi kenapa ini bisa terjadi yang bisa dicairkan atau tidak didapatkan oleh si hacker ini 81 juta walaupun sebenarnya transaksinya jauh lebih besar daripada itu jadi yang yang ditransfer itu adalah 951 juta tapi yang akhirnya bisa dicairkan itu hanya 81 tapi 81 juta dolar ini benar-benar sudah diambil sama si trade actor 1,5 triliun ini sudah dicairkan sudah didapatkan oleh si trade actor ceritanya gimana nih jadi waktu itu di 2015 si trade actor ini mereka mempelajari mereka sudah bisa masuk ke dalam central bank of Bangladesh jadi bank sentralnya negara Bangladesh kalau di Indonesia mungkin bank Indonesia si trade actor sudah bisa masuk ke dalam sistemnya bank of Bangladesh ini kemudian selama beberapa bulan trade actor ini mereka mempelajari setelah masuk mereka memetakan satu persatu jaringannya seperti apa sistemnya seperti apa yang dipakai topologinya bagaimana dan juga profil sistemnya seperti apa itu dipelajari dan mereka gak main-main belajarnya itu beberapa bulan selama beberapa bulan jadi sabar banget nih si trade actor untuk mempelajari sistem yang dipakai oleh si trade actor selama beberapa bulan dari Mei 2015 sampai dengan Januari 2016 baru pada akhirnya di hari Kamis tanggal 4 Februari 2016 ini si trade actor ini mereka membuat transaksi palsu yang dikirimkan dari bank of bank landes ini ke suatu bank di Filipina namanya Al-SBC Jupiter Branch tapi transaksinya ini lewat Federal Reserve Bank dari New York jadi transaksinya yang punya akun si bank of bank landes dikirimkan ke RCBC Bank ke Filipina dan kebetulan mereka untuk melakukan transaksinya ini gak cuma sekali gitu ya gak cuma sekali transfer terus langsung bisa dicairkan tapi mereka karena ada batasan-batasan tertentu akhirnya 951 juta dolar transaksi ini dipecah ke dalam 35 transaksi dan di tengah jalan sebenarnya beberapa transaksi ini dipertanyakan sama si Federal Reserve Bank ini jadi gak semuanya di diizinkan dari 35 itu 30 di antaranya ini mereka nanya nih ini bener gak nih transfernya kok banyak sekali gak biasanya gitu tapi sayangnya si ketika nanya ini ketika Federal Bank New York ini mereka nanya hari Jumatnya ini kebetulan di Bangladesh ini mereka libur karena memang di Bangladesh ini mereka hari libur yang normal itu hari Jumat dan hari Sabtu mungkin gak kayak di kita gitu ya kalau di Bangladesh karena mayoritas muslim gitu mereka jadi hari liburnya itu hari Jumat gitu gak ada orang yang ngangkat telpon nih kebetulan di Bangladesh gitu akhirnya 30 transaksi ini masih dibatalkan hanya saja kemudian di hari Senin karena memang sudah bang sudah aktif kembali sayangnya di Manila itu hari Seninnya mereka hari libur nasional karena Chinese New Year jadi hari Senin hari Seninnya karena memang yang bang tujuannya adalah si Manila kebetulan walaupun hari Seninnya itu hari libur tapi beberapa transaksi ini memang diperbolehkan gitu diizinkan akhirnya dari situ 81 juta dolar ini dari dari sekian banyak transaksi ini 81 juta dolarnya ini mereka bisa dicairkan dan diambil oleh si threat actor jadi 1,5 triliun data yang diambil oleh si threat actor dari transaksi ilegal ini jadi itu kurang lebih beberapa kasus di mana cyber security ini penting banget buat organisasi nah kemudian dari kasus-kasus ini mungkin teman-teman sudah ada yang kenal terkait kerangka kerja pengamanan untuk mengamankan cyber security di organisasi ada yang mayoritas ke ISO 27001 kemudian beberapa kerangka kerja lain misalkan CIS security control ini dikembangkan oleh science institute dan juga ada beberapa kerangka kerja lain yang dibuat oleh NISD sebagai rujukan juga dan cukup banyak yang mengacu ke NISD cyber security framework ini mungkin kira-kira hal-hal yang memang perlu dilakukan dalam kerangka untuk mengamankan keamanan cyber di organisasi ini biasanya memang kita mengacu ke tiga kerangka kerja ini mungkin kita kenalan dulu satu-satu sebelum kita mengulas kira-kira kita harus mulai dari mana mungkin secara singkat saja di beberapa framework seperti di ISO 27001 ini sebenarnya juga banyak organisasi yang mengacu ke sini karena dia berupa standar jadi kalau sudah memenuhi standarnya maka organisasi itu sudah punya kualifikasi bahwa dia sudah tersertifikasi dan dia punya profil ataupun sudah divalidasi bahwa dia aman secara penerapan cyber security secara holistik ya walaupun sebenarnya ini penerapannya bisa kita cakupannya bisa diatur misalkan ke data center saja ataupun ke aplikasi tertentu saja jadi tidak keseluruhan organisasi jadi cakupannya sendiri bisa diatur kerangkanya ini cukup banyak praktek-prakteknya ada 114 kontrol yang mungkin dalam penerapannya mungkin tidak semuanya juga harus diterapkan tergantung cakupan dari hal apa yang mau diamankan oleh organisasi misalkan aplikasi tertentu saja misalkan website-nya saja katakanlah atau aplikasi tertentu yang mau kita amankan ini tergantung kontrol-kontrol yang nantinya cakupan tergantung cakupan itu sebanyak apa kontrol yang nantinya akan diterapkan kemudian beberapa kerangka kerja lain seperti CIS Security Control ini juga kerangka kerja yang mungkin di Indonesia nggak banyak nih orang yang kenal terkait ini tapi di luar di luar negeri ini cukup banyak jadi acuan karena CIS Security Control ini mereka dibuat berdasarkan good practice yang dikembangkan oleh para ekspert dan mereka dari ekspert yang membuat ini mereka membuat tahapannya bagaimana nantinya organisasi bisa sebaiknya menerapkan ini secara bertahap mulai dari tahapan-tahapan yang basic ataupun nanti ketika tahapan basic ini sudah tuntas maka dia bisa bergerak ke tahapan berikutnya ke tahap foundational dan juga tahapan yang terakhir ke organisasi dan juga berdasarkan riset para para ekspert ini kalau kita nerapkan hanya tiga kontrol yang ada di sini saja itu bisa memitigasi kira-kira 80% serangan-serangan yang ada di internet jadi memang ini CIS Security Control ini mereka dibuat berdasarkan pemahaman terhadap risiko-risiko apa yang paling menjadi sering terjadi di internet makanya mereka membuat kontrol-kontrol yang memang disesuaikan berdasarkan statistik kerentanan-kerentanan apa saja yang paling banyak dimanfaatkan oleh Sisi Traffic jadi hanya dari sini kita bisa risiko-risiko cyber itu bisa dimitigasi secara mayoritas kemudian juga ada beberapa kerangka-kerangka lain seperti INSD Cyber Security Framework ini standar yang dibuat oleh NIST atau National Institute Standar dan Teknologi dari Amerika ini mencakup beberapa praktek seperti dalam hal identifikasi jadi kita mengidentifikasi risikonya apa saja kemudian komponen-komponen sistemnya apa saja itu di inventarisasi semua kemudian baru lanjut kita masuk ke dalam fase proteksi deteksi dan juga kita organisasi juga perlu melakukan kesiapan terhadap penanggulangan terhadap insiden cyber dan juga kalaupun ada kejadian-kejadian tertentu misalkan kena hack itu bagaimana mereka proses recovery-nya jadi aktivitas-aktivitas ini dibakukan dalam kerangka kerja NIST Cyber Security kita mungkin mungkin itu sedikit ulasan saja tapi nanti di beberapa kesempatan lain nanti kita akan mengulas ini secara lebih jauh nah kemudian dari threat landscape yang memang tadi sudah dijelaskan yang senantiasa berubah dan juga sebetulnya kita juga sudah ada beberapa guidance kerangka kerja tadi yang sudah dijelaskan ada ISO ada CIS ada INSS framework tapi kita harus mulai dari mana mungkin ini pertanyaan yang sering muncul juga dari para teman-teman dari Cyber Security Engineer baik yang mungkin yang baru maupun yang sudah pengalaman nah kalaupun kita sudah menentukan titik mana kita harus mulai dari mana kemudian harus melakukan apa dulu kemudian sejauh mana atau sedalam apa kita perlu menerapkan praktik tersebut jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin seringkali muncul juga dari teman-teman contohnya ketika kita melakukan vulnerability assessment di organisasi apakah EA ini sudah cukup untuk mengamankan sistem-sistem kita atau mungkin kita aplikasi saja tidak cukup buat memastikan keamanan di organisasi biasanya kalau VA ini memang kita hanya melihat kelemahan di aplikasi kita apa saja kemudian bagaimana dari sisi jaringan dari sisi networknya dari sisi komponen-komponen sistem yang lain kemudian kalaupun kita melakukan vulnerability assessment tadi seberapa sering kita melakukan VA tadi apakah sebulan sekali cukup ataukah mungkin perlu lebih sering pertanyaan-pertanyaan ini seringkali muncul dan perlu kita jawab juga supaya kita juga tidak terlalu membuang effort yang terlalu besar hanya untuk menerapkan satu praktek security saja dan yang tidak kalah penting juga bagaimana kita cara melakukan praktek security tadi karena untuk menjalankan sesuatu yang efektif saja tidak cukup bagaimana juga mengembangkan melakukan praktek tersebut secara efisien supaya kita tidak terlalu membuang-buang effort untuk mengamankan sistem di organisasi kita nah kalau misalkan praktek-prakteknya bisa dilakukan otomasi bagaimana kita ya pastinya otomasi itu bisa membantu kita ya buat para admin dan kalaupun bisa di otomatisasi sejauh mana bisa membantu para admin ini mereka melakukan day-to-day operationnya nah ini beberapa pertanyaan yang seringkali muncul di benak teman-teman nah berangkat dari pertanyaan-pertanyaan tadi ada beberapa esensial praktek yang kita dari Jakarta Labs sudah kita susun sebagai hal-hal esensial yang perlu dilakukan untuk mengamankan aset-aset IT kita di organisasi ini kita rangkum dari beberapa framework tadi yang sebelumnya sudah dijabarkan terutama dari CIA security control dan juga ISO 27001 setidaknya ada tiga praktis yang kita tekankan dimana ini adalah langkah fundamental yang dilakukan secara bertahap kita step by step kita melakukan ini dan juga praktek-praktek ini sebaiknya kita lakukan secara terstruktur supaya kita juga mendapatkan hasil yang maksimal dan teman-teman di sini pastinya kita juga dituntut buat muasai praktis-praktis ini karena memang ini sehari-hari kita temukan sebagai cyber security engineer tujuannya buat meminimasi resiko di ruang cyber dan juga kalau kita bisa melakukan ini dengan baik mayoritas-mayoritas resiko negatif di cyber security tadi itu kita bisa atasi dengan baik yang pertama yang kita harus amankan dan kita harus amankan dan kelola aset-aset hardware dan juga software reorganisasi ini yang praktek yang paling fundamental jadi kita harus punya tanpa kita kelola dengan baik maka kerawanan-kerawanan yang ada di software dan juga di hardware yang kita punya ini bisa dieksploitasi oleh si hacker ibarat suatu komplek perumahan tapi pastinya kan si satam juga perlu tahu ini siapa yang masuk ke dalam komplek kemudian di komplek ini yang tinggal siapa makanya si satam harus tahu supaya si satam ini juga bisa mereka bisa mengidentifikasi kalau ada mungkin orang-orang nggak dikenal masuk ke dalam komplek tersebut mungkin itu analogi ini ya analogi umum gitu ya kemudian setelah kita kelola dengan baik inventarisasi dengan baik software dan juga hardware yang ada di organisasi kita kita terapkan juga tambalan-tambalan keamanan patch yang ada di software dan hardware tersebut kemudian kemudian kita juga perlu identifikasi apakah ada kerentanan-kerentanan tertentu di sistem kita mungkin ada pertanyaan juga kan kita sudah nerapkan patch atau tambalan sistem di step yang pertama tadi di bagian dari kita mengamankan hardware dan software tadi tapi masalahnya kemungkinan kemungkinan ini nantinya si hacker ini mereka bisa mengeksploitasi kerentanan-kerentanan yang memang mereka ada di software-software kebanyakan kalau kita sudah menginventarisasi software-software yang ada di organisasi kita si hacker ini punya cara lain untuk mengeksploitasi makanya mereka harus ada semacam vulnerability assessment yang dilakukan secara rutin di organisasi apalagi kalau aplikasi kita custom made bukan aplikasi yang memang kita beli dan kita mendapatkan tambalan-tambalan secara rutin makanya celah-celah keamanan ini seringkali muncul di sini makanya praktek yang kedua ini menjadi penting kalau kita pakai perumpamaan komplek perumahan tadi analoginya mungkin ada satpam yang keliling untuk memantau mungkin ada rumah yang kondisi pintunya dalam keadaan terbuka di malam hari makanya ini kita perlu memantau secara rutin apakah ada kerentanan-kerentanan tertentu yang mungkin muncul di aplikasi kita jadi mungkin hari ini mungkin dari hasil vulnerability assessment tadi mungkin belum ada tapi bisa jadi minggu depan ada kerentanan-kerentanan baru yang muncul makanya VA ini perlu kita lakukan secara rutin juga kemudian praktis yang ketiga kita juga perlu memantau dan menganalisis catatan sistem atau log dari sistem kita tujuannya agar setiap aktivitas dalam sistem ini bisa kita pantau dengan baik dan kalaupun ada hal-hal yang anomali atau ada masalah ada petunjuk-petunjuk tertentu yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan permasalahan tersebut analoginya mungkin kalau di komplek perumahan tadi ada CCTV yang dipasang untuk memantau lingkungan perumahan tadi jadi si satam mereka bisa memantau secara jarak jauh dari tempat CCTV tadi dan pusat kendali kalau memang ada hal-hal yang terjadikan si satam ini bisa langsung menghampiri dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada misalkan ada orang yang nggak dikenal mondar-mandir di suatu depan rumah tertentu satamnya bisa langsung menghampiri dan nanya langsung kamu siapa dan sebagainya dan kalaupun tadi tidak tidak langsung terdeteksi misalkan ada suatu rumah yang kemalingan di kompleks kemalingan tadi setidaknya ada petunjuk-petunjuk tertentu si satamnya bisa mengusut lebih lanjut misalkan ada wajahnya si malingnya atau misalkan dia bawa kendaraan itu ada nomor polisinya jadi security monitoring ini menjadi penting tidak hanya untuk mencegah tapi juga ketika ada kejadian tertentu kita punya petunjuk-petunjuk yang memang bisa jadi rujukan buat mengusut tindak lanjut kasus-kasus tadi nah ini mungkin kita sedikit aja kita mengulas terkait step by step tadi praktis yang sudah kita ulas sedikit jadi prakteknya seperti apa nih untuk mengamankan hardware software dan juga akun-akun administrator tadi di organisasi kita seringkali punya aset IT kan gak sedikit ya pasti banyak lah gitu bahkan sampai aplikasinya sampai puluhan device-nya sampai ratusan dan sebagainya gitu nah seringkali teman-teman administrator fokusnya hanya beberapa perangkat-perangkat aplikasi penting aja padahal kalau kita telisik lebih jauh banyak perangkat-perangkat yang sebenarnya itu dijadikan batu kempatan gitu oleh para drive actor untuk masuk sistem IT kita terutama perangkat-perangkat dari workstation gitu jadi kita fokusnya sebaiknya tidak hanya mengamankan aset-aset aplikasi penting di organisasi tapi juga sampai ke workstation komputer-komputer workstation walaupun banyak tapi kita harus menemukan caranya efektif buat memantau perangkat-perangkat workstation tersebut karena memang seringkali perangkat-perangkat workstation yang dipakai oleh user biasa itu jadi batu lompatan buat para drive actor untuk masuk ke dalam aset IT kita dan juga mereka akhirnya melakukan menghack lebih lanjut ke sistem kritikal kita dan juga selain kita harus punya inventarisasi terhadap aset-aset tadi maka kita juga harus punya visibility yang lengkap ke aset-aset IT kita jadi mungkin ini beberapa praktek yang sebaiknya kita lakukan dan juga kita punya tools penting dan nantinya tools-tools ini bisa sangat membantu kita sebagai IT admin untuk mendapatkan visibility terhadap aset-aset IT kita dan juga dari tools-tools ini juga cukup banyak yang bisa membantu dalam hal mengautomatisasi tugas-tugas kita sebagai IT administrator ataupun IT security di organisasi misalkan misalkan saja kalau kita melakukan inventarisasi terhadap hardware yang ada di organisasi ini beberapa tools yang bisa kita pakai alien fault open audit dan sebagainya dan juga kalau kita melakukan inventarisasi terhadap software-software yang ada di organisasi beberapa tools yang bisa kita pakai juga ada beberapa ini alien fault puppet FUG Open SSH dan sebagainya nah ini tools-tools yang memang nantinya perlu kita kuasai dan ini jadi tahapan paling fundamental jadi kalau kita mau melakukan pengamanan yang lebih intermediate ataupun lebih advance kita tentunya harus punya pijakan yang bagus dulu di awal dan melakukan pengamanan dasar ini terhadap aset-aset IT kita ini jadi praktek-praktek paling dasar kemudian di tahapan essential yang kedua ini kita juga perlu melakukan continuous management of vulnerability kerentanan-kerentanan yang ada di organisasi yang ada di aset IT ini juga perlu dikelola dengan baik dan contohnya aja dengan kita melakukan scanning itu ya melakukan vulnerability assessment terhadap aset-aset aplikasi kita mungkin ini ada contohnya sedikit ya saya persiapkan dulu ini contohnya saya punya aplikasi yang ini contohnya aja ya ini kita pakai Nessus kebetulan dan ada beberapa aplikasi yang sudah dipersiapkan gitu ya dari scanning ini sebenarnya dari aplikasi-aplikasi yang sudah kita punya tentunya mungkin teman-teman juga sudah punya pengalaman lebih dulu ya terkait ini tapi juga ketika kita punya aplikasi kita sebaiknya tim-tim security ini juga membantu melakukan penilaian-penilaian terhadap kira-kira ada gak sih kerentanan-kerentanan tertentu di aplikasi yang kita punya di organisasi dan juga profil risikonya seperti apa nih jadi ini praktek-praktek yang seringkali perlu kita lakukan dan juga kita berikan bantuan penilaian buat para penggembangan aplikasi misalkan ternyata di minggu ini kita lakukan vulnerability assessment ke aplikasi kita mungkin di bulan depan profilnya berubah yang tadinya mungkin medium bulan depan berubah menjadi kritikal jadi ini memang harus kita lakukan secara rutin karena memang vulnerability kan berkembang mungkin juga hari ini belum ada kerentanan tertentu yang bisa yang dimanfaatkan oleh si threat actor tapi kemudian di bulan depan muncul nih vulnerability baru yang ditemukan oleh para threat actor jadi ini dinamikanya cepat banget makanya ini beberapa penilaian-penilaian kerentanan ini perlu kita lakukan secara rutin dan juga tools ini bisa sebaiknya juga kita lakukan otomatisasi aja supaya nantinya para IT admin ini bisa lebih terbantu dalam menjalankan day to day operationnya kemudian praktek yang terakhir ini juga praktek yang ketiga ini kita bagaimana melakukan monitoring dan melakukan analisis terhadap security lock tadi ya ibaratnya kalau di komplek perupahan yang tadi analogi ke sana gitu ya ada CCTV lah gitu ada CCTV yang memantau sehari-hari lingkungan seperti apa gitu begitu juga di IT di organisasi kita harus ada pemantauan secara rutin terhadap profil-profil security yang ada di organisasi misalkan ada orang yang melakukan scanning gitu ya dan harusnya ini terpantau nih ada orang ada orang-orang yang mungkin lagi nyoba masuk ke dalam aplikasi tertentu di organisasi kita dia login berkali-kali tapi gagal nah sebaiknya hal-hal kayak gini terpantau secara-secara baik di organisasi ini juga ada contohnya sebentar contohnya ini ini akun demo aja untuk memperlihatkan ini semacam data-data yang profil aset IT di organisasi kita kalau mungkin kalau satam fisik gitu ya ini kayak CCTV lah gitu data-data seperti ini penting nih buat pemantauan misalkan saja kalau kita mau lihat kejadian-kejadian keamanan yang ada di organisasi kita misalkan semacam siapa saja sih yang melakukan login di aplikasi-aplikasi di organisasi kita ini kita coba sorry ini harus login lagi nah ini data login tadi nah kalau kita lihat disini dari sekian banyak ya ini user logon biasa ya tapi kalau kita lihat disini kita perhatikan lebih jauh ada nih contoh unsuccessful user logon jadi ada aktivitas dari IP sekian mereka dia melakukan login tapi tidak berhasil sebanyak 105 kali ini kan sesuatu yang tidak normal masa dia mencoba melakukan login sebanyak 100 kali nah ini kalau kita lihat lebih lanjut dan sebenarnya ini sesuatu yang tidak normal mungkin kalau di satpam fisik tadi analoginya di perumahan pasti si satpam akan nyamperin kok ada orang mau buka pintu rumahnya saja mereka kok salah terus jadi mungkin ini ada hal-hal yang memang sebaiknya juga perlu dilakukan untuk memastikan hal-hal yang tidak diinginkan di aset IT kita itu bisa terpantau dengan baik dan mencegah hal-hal yang memang tidak diinginkan jadi ini memang beberapa praktis yang sebaiknya kita lakukan dan teman-teman sebagai cyber security engineer di organisasi juga bagaimana nantinya punya komponen sistem yang seperti ini untuk membantu melakukan monitoring terhadap aset-aset IT di organisasi teman-teman kemudian kira-kira dari beberapa praktek tadi sebenarnya di Indonesia sendiri terkait peluang tentang cyber security seperti apa demannya seperti apa sebenarnya dari beberapa riset yang sudah dirangkum ini ternyata untuk cyber security di Indonesia juga cukup pesat perkembangannya dari beberapa data yang kita rangkum di BSSN sendiri kemarin di 2019 kalau tidak salah mereka sudah membuat peta okupasi digital peta okupasi tentang keamanan cyber dan juga ada 30 kira-kira okupasi ataupun pekerjaan peran terkait cyber security mulai dari penelitian testing dari beberapa dari beberapa riset pun sebenarnya menunjukkan memang cyber security ini merupakan bidang yang memang dibutuhkan terutama karena memang banyak startup di Indonesia e-commerce nya juga berkembang cukup pesat organisasi-organisasi atau perusahaan-perusahaan tentang fintech dan sebagainya ini juga pastinya mereka butuh sumber diet-sumber diet untuk mengamankan proud dari risiko-risiko cyber yang memang ada kemudian beberapa job yang terkait dengan cyber security yang cukup populer di Indonesia macam-macam mungkin teman-teman juga sudah ada yang bergelut di dalam situ mulai dari CISO kalau CISO ini paling tinggi biasanya dia di senior level ada juga yang di C level tapi mungkin tidak banyak tapi dia termasuk senior level senior officer dan dia membawahi banyak fungsi-fungsi di bawahnya dia terkait security dari application security network security dan sebagainya dan juga beberapa peran seperti network security architect yang memang dia tugasnya untuk membangun struktur keamanan cyber cyber security di organisasi jadi dia yang membuat kerangka kerja di organisasi yang menyusun policy dan juga memastikan ada kontrol-kontrol security apa yang paling tepat buat organisasi dan juga beberapa job lain terkait cyber security network security engineer kemudian penetration tester digital dan juga information security auditor ini beberapa cyber security jobs yang memang cukup banyak dibutuhkan di organisasi di Indonesia dan juga mungkin teman-teman juga mengamati di beberapa sosial media di beberapa job opportunity ini cukup banyak yang membutuhkan terkait peran-peran terkait cyber security di organisasi dan ini beberapa profil terkait Jakarta Labs dan juga nantinya bagaimana Jakarta Labs bisa membantu teman-teman di Jakarta Labs sebenarnya kita punya misi untuk membantu teman-teman supaya ini nantinya penguasaan terhadap skill itu kalau kita lihat di piramida ini sebenarnya kalau kita hanya melakukan studi biasa mungkin cuma sampai ke demonstrasi di tahapan 30% kalau kita hanya melakukan praktek-praktek yang memang praktek biasa yang dilakukan saat course tapi juga nantinya di Jakarta Labs kita ada forum-forum diskusi yang memang nantinya forum diskusi ini tidak hanya dibatasi selama course-nya saja tapi juga setelah course pun teman-teman tetap bisa berinteraksi terutama ke sesama rekan dan juga ke instructor juga dan juga target kita sebenarnya teman-teman nantinya ketika di Jakarta Labs nantinya teman-teman akan punya proyek kursenya akan diarahkan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang diharapkan kita punya praktek langsung terhadap suatu praktek tertentu di cyber security contohnya tadi kita melakukan tiga esensial praktis tadi dan harapannya dengan kita melakukan praktis by doing tadi penguasaan juga lebih jauh di samping hanya studi secara interaktif dan juga lebih lanjut kita melakukan suatu proyek tertentu yang memang diarahkan untuk di akhir kursus kita sudah sampai ke suatu proyek tertentu dan ini pembagian di Jakarta Labs terkait bootcamp track yang nantinya teman-teman mungkin kalau ada kesempatan mungkin bisa diambil terkait tiga praktek sosial yang tadi sudah dijabarkan di bootcamp yang pertama ini nantinya kita akan mendalami terkait bagaimana kita melakukan assessment terhadap aplikasi-aplikasi yang sudah kita miliki kemudian bagaimana kita melakukan VA ataupun kita melakukan test dan juga membangun fundamental terhadap network defense yang memang mungkin perlu kita lakukan juga selain kita melakukan pentest tadi dan juga bootcamp track yang kedua nantinya kita akan lebih mendalami terkait bagaimana kita melakukan pengamanan lebih jauh terhadap hardware-hardware dan software aset yang ada di organisasi dan juga kita bagaimana membangun komponen sistem untuk melakukan monitoring dan analisis catatan-catatan sistem atau security log yang tadi sudah dijabarkan juga jadi untuk beberapa training course yang nantinya bisa teman-teman ambil kalau memang ada kesempatan Jakarta Labs nantinya akan fokus ke dua track ini untuk membantu teman-teman membangun kemampuan terkait ke cyber security ini dua course yang Jakarta Labs punya disini untuk course yang pertama tadi judulnya ke penetration testing and network defense durasinya selama 15 jam terutama buat teman-teman yang entry level nantinya teman-teman akan ada beberapa course terkait dengan fundamental terkait cyber security landscape yang ada saat ini kemudian bagaimana juga melakukan vulnerability assessment atau melakukan penilaian keamanan terhadap aplikasi yang ada di organisasi nanti bentuknya berupa satu lab yang sudah kita persiapkan dan juga bagaimana kita melakukan tes secara efektif ke aplikasi tadi dan juga nanti bagaimana kita melakukan otomatisasi terhadap tes-tes tersebut supaya nantinya bisa membantu teman-teman untuk mengefektifkan dan mengefisienkan proses tadi dari situ kita akan membuat profil terkait risiko-risiko yang ada kemudian nantinya supaya bisa disajikan oleh para manajer kita di organisasi berdasarkan profil-profil risiko yang memang mungkin ada di keretanan yang mungkin kita temukan dan nantinya teman-teman juga diharapkan bisa membuat suatu defense parameter yang fundamental untuk supaya profilnya profil security juga lebih baik dan di kursus yang kedua nantinya durasinya lebih panjang karena memang ada banyak penekanan di sana tujuannya buat entry dan intermediate level dan ada beberapa penekanan terkait risk management dan juga bagaimana melakukan strategi secara teknis gitu ya melakukan bagaimana secara kontinus kita melakukan vulnerability assessment kemudian monitoring dan analisis security logs dan juga melakukan pengamanan-pengaman terhadap hardware dan software aset kita mungkin itu dari saya beberapa sharing terkait security yang memang demandnya sangat besar ya sekarang kemudian ada beberapa challenge yang memang kita ya ini tantangan kita bersama cyber security memang jadi momok semua organisasi dimana sebenarnya setiap hari ancaman muncul tapi juga bagaimana kita sebagai cyber security engineer bisa mengimbangi threat landscape tadi dan juga kita tetap bisa mengamankan secara efektif aset-aset IT di organisasi kita mungkin nanti ada penjelasan tambahan dari Mike terkait kursi yang nantinya Jakarta Labs bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami dan menguasai praktek-praktek terkait cyber security tadi mungkin demikian dari saya nanti akan ketemu lagi di question and answer saya serahkan kembali ke Mike thank you Mike oke terima kasih Pak Indy atas materi yang telah disampaikan lumayan menarik menurut saya materi ini dan tentunya sangat keren juga oke teman-teman sekarang kalian sudah tahu kan cyber security secara singkat dari materi yang dibawakan oleh Pak Indy nah dan potensinya potensi karya dan pekerjaan yang akan kamu rai dengan memahami bidang cyber security ini oke disini Jakarta Labs mengajak teman-teman untuk ikut bootcamp kita disini kita bootcamp track yang pertama yang akan launch kelasnya di tanggal 16 November sampai 25 November kelas ini terdiri dari 5 sesi per sesinya berdurasi 3 jam untuk waktu setelah jam kerja kok dan kalian tidak perlu khawatir soalnya kita mulai itu jam 18.30 atau setengah 7 malam sampai jam setengah 10 malam atau 21.30 so dengan jam yang seperti ini tidak akan mengganggu aktivitas regulus kalian apalagi sekarang lagi work from home kan mungkin lebih mempermudah juga soalnya kita juga online learning untuk harga cukup 800 ribu selain mendapatkan pengetahuan tentang cyber security disini kami juga menawarkan dimana kita memiliki practical practice sehingga kita tidak hanya mendapatkan teori tapi kita juga mendapatkan praktek dan kita juga akan memberikan kalian student book yang berisi flash disk yang di dalamnya terdapat virtual machine yang akan kita pakai mengapa kita memberikan flash disk disini tuh flash disk yang kita berikan berisi banyak virtual machine yang akan kita pakai saat praktek nanti dan kita harus menginstall VMware virtual machine yang ada di dalam flash disk itu sehari sebelum kursus dimulai karena kita paham betul kalau cyber security akan banyak menggunakan virtual machine sehingga kalian disini tidak hanya belajar tentang teori namun juga bisa mempraktekannya so jangan lupa daftar ya kalau untuk daftar kita tinggal klik link di PPT kami dan selanjutnya kita akan masuk untuk sesi Q&A oke untuk sesi Q&A disini saya sudah menampung beberapa pertanyaan nih dari kawan-kawan oke mungkin ada pertanyaan yang yang ya menurut saya pertanyaan yang simple dulu ya mungkin disini ada yang bertanya pak apakah deep web dan dark web itu berbeda terus tampilan yang tadi bapak share itu itu tampilan deep web atau dark web silahkan Pak Endi oke makasih Mike pertanyaannya dari siapa ya pertanyaannya kalau boleh disampaikan namanya oh ini dari saudara Aulia oh iya oke makasih Aulia pertanyaannya dark web sama deep web berbeda jadi kalau di deep web itu sebenarnya informasi apa ruang internet yang memang tidak terindeks oleh web oleh engine gitu ya kasarnya seperti itu jadi kalau kita kita berselancar kita buka Facebook lah kata kena salah satu website gitu ya Facebook kemudian kita berselancar ke dalamnya kita buka profil teman-teman kita kita berinteraksi ke buka page yang ada di dalam Facebook itulah apa kita kirim kita posting sesuatu nah itu sebagian besar yang ada di Facebook itu tidak terindeks sama Google sama search engine nah itu yang tidak terindeks oleh search engine itu itu yang diistilahkan dengan deep web jadi ada bagian-bagian juga dari internet yang memang itu tidak dipublikasi dan itu jadi domainnya si pemilik sistem elektronik itu supaya memang itu tidak dipublikasi misalkan contohnya ketika kita kalau kita buka beberapa website gitu ada bagian website yang memang itu dipublikasi yang dimasukkan ke search engine supaya ketika orang lain mau mencari sesuatu itu ketemu di search engine dan bisa membuka halaman tadi tapi juga kan ada beberapa halaman yang memang kita tidak publikasikan yang memang itu untuk pengguna-pengguna yang memang sudah terdaftar saja di dalam sistem tadi nah kalau dark web ini ini juga bagian yang memang tidak dipublikasi juga sama-sama tidak dipublikasi di search engine biasa tapi biasanya kalau dark web ini konotasinya negatif banyak yang menggunakan dark web ini untuk melakukan hal-hal yang memang ilegal karena memang di dark web tadi kita identitas kita tidak kelihatan ketika kita masuk ke dalam dark web kita harus masuk dulu ke jaringan yang memang anonim contohnya tadi lewat Tor lewat aplikasi Tor Tor itu sebenarnya jaringan yang memang ketika kita masuk sebenarnya kita terhubung ke beberapa jaringan yang lain yang kita harus tanda kutip muter-muter ke beberapa simpul Tor tadi yang tersebar di beberapa negara dan kalau kita harus ada dan kalau kita mau tahu siapanya lagi berselancar itu kita harus buka satu-satu nih simpul-simpul tadi nah seringkali karena memang sifatnya yang anonim tadi ketika berselancar itu kita tidak diketahui identitasnya maka itu dimanfaatkan oleh sepala threat actor atau kriminal-kriminal untuk beraktivitas berinteraksi mereka contohnya aja tadi kan kita buka Tor website link-nya itu tidak kelihatan seperti sesuatu yang bisa dibaca mungkin saya buka lagi Tor website-nya tadi sebentar ini ya ini kalau kita lihat di sini link-nya nggak acak nih kata-katanya acak dan ini seringkali ganti nama domain-nya ganti mungkin hari ini karena demikian tapi besok ganti lagi karena memang si pemilik website ini mereka kan menghindari dengan mudah orang bisa melacak karena ketika kita memperdagangkan sesuatu yang ilegal pasti kan diburu sama pendengar hukum makanya ini jadi jadi momok juga ketika kita bisa masuk ke dalam dark web kemudian dari sini sebenarnya banyak hal yang diperjual belikan tapi tanda kutip ilegal mungkin kalau teman-teman pelajari lagi nanti ini banyak juga nih hal-hal lain kayak ada obat ilegal ada ya macem-macem lah dan agak ngeri juga ketika masuk ke sini ini saya mau cepat-cepat keluar aja sebenarnya oke mungkin itu mudah-mudahan menjawab ya Aulia pertanyaannya tadi oke terima kasih Pak Andy atas jawabannya sekarang ini ada lagi nih pertanyaan ini berangkep nih Pak dari satu orang dari saudara Yanuar mungkin saya paparin satu-satu ya Pak ya oke disini dia saudara menanyakan bagaimana cara melindungi sebuah website agar terhindar atau meminimalkan serangan cyber informasi apa saja yang harusnya ada dimunculkan atau tidak ada yang dalam kurun tidak dimunculkan dalam sebuah website silahkan Pak tadi yang pertama bagaimana cara melindungi website gitu ya ya biar terhindar dari serangan cyber ya mungkin informasi apa saja yang bisa dimunculkan atau yang mungkin tidak dimunculkan gitu ya ya benar pertimbangannya seperti apa gitu kalau kita harus mengamankan suatu kita mengamankan suatu aset tapi kita nggak bisa prakteknya kita nggak bisa nerapkan perlindungan 100% ya tentunya untuk nerapin ini kita berangkat dari tadi nih hal-hal esensial yang kita rangkum ke dalam tiga praktek tadi satu kita harus tahu kira-kira komponen apa saja yang dipakai untuk untuk bangun website tadi mulai dari software-nya mulai dari sistem operasinya dan juga hardware-nya seperti apa dan tentunya kita ketika menggunakan suatu sistem operasi baiknya juga kita kan melakukan tambalan-tambalan keamanan yang memang kalau ada tambalan-tambalan keamanan baru itu harus segera di-patch supaya kalau ada kerentanan-kerentanan yang memang itu risikonya ternyata besar nggak segera dimanfaatkan oleh si para threat actor untuk mengeksploitasi kerentanan-kerentanan yang tadi nah itu dari sisi kita bagaimana mengamankan si software-nya belum lagi kalau kita lakukan administratif privilege dari website tadi juga itu harus kita amankan dan kalaupun ada password-nya username sama password-nya itu juga jangan depop kemudian harus ada pemantauan terhadap website-nya tadi kalau tiba-tiba ternyata katakanlah ada lonjakan pengunjung dalam suatu waktu yang nggak normal tiba-tiba ada spike secara monitoring itu juga harus kita perhatikan makanya monitoring security itu penting untuk mencegah hal-hal dan mengantisipasi kalau ada hal-hal yang harus dilanjuti kita sebagai administrator tahu nih timingnya kita juga tidak terlalu ditinggal kira-kira gitu beberapa good practice yang perlu kita lakukan untuk mengamankan aset-aset IT kira-kira untuk pengamanan secara fundamental tiga step tadi sebenarnya cukup untuk mengamankan aset-aset IT yang mungkin teman-teman sudah punya nih katakanlah website atau aplikasi web tertentu ya dengan mengamankan dengan cara tiga step tadi sebenarnya cukup efektif untuk mereduksi risiko-risiko cyber sampai dengan 80% seperti yang ada paparan tadi dari expert yang menyampaikan bahwa kalau kita mengamankan tiga step awal dari CIS tadi sebenarnya cukup untuk mereduksi sebagian besar risiko-risiko cyber yang ada di internet gitu kira-kira begitu mudah-mudahan menjawab oke terima kasih pak ini kita lanjut ke pertanyaan kedua mungkin ini pertanyaan kedua dan ketiga saya gabung aja ya disini saudara bertanya tentang bagaimana sih cara kita terhindar dari serangan yang mengarah ke email kita dan menurut bapak webmail yang seperti Hort atau Runcube itu aman tidak dan jika tidak aman bapak adakah saran penyedia atau provider email yang aman digunakan untuk kebutuhan kantor iya ya thank you pertanyaannya sebenarnya kalau email ini ada ada beberapa catatan ya karena kan sebenarnya email ini ada protokol emailnya protokol emailnya sendiri dan juga kalau email ini ada webmailnya berarti dia punya komponen yang memang dia bisa diakses secara web gitu ya jadi ada dua nih PRnya untuk mengamankan dia sebagai aplikasi web dan juga mengamankan dia sebagai aplikasi email gitu jadi PRnya kedua itu tadi nah tapi secara umum sebenarnya praktek-praktek yang tadi dijabarkan itu cukup buat mengamankan email aplikasi-aplikasi ini gitu mungkin ada ada tambahan ya karena kan email tidak tidak spesifik seperti web application gitu ya kalau web application biasanya standar yang banyak dipakai itu OWASP tuh open web application security project kalau email tentunya ada beberapa good practice sendiri seperti misalkan kita ketika kita deploy email server maka sebaiknya juga ada ada scanning terintegrasi dengan antivirus supaya nantinya ketika apa user-user kita mengirimkan email bisa diidentifikasi kalau memang ternyata ada email yang disalahgunakan untuk mengirimkan kode-kode tertentu yang memang terindikasi sebagai virus itu katakanlah nah cukup banyak juga yang email ini dijadikan semacam batu lompatan gitu ya untuk menyebabkan virus-virus ataupun kayak ransomware itu mayoritas memang dia nyebabkannya lewat email makanya sebaiknya email yang kita pakai atau yang kita implementasikan di organisasi itu dihubungkan yang terintegrasi ke virus scanner gitu mungkin demikian terkait webmail horde atau roundtube sebenarnya apapun ya saya rasa itu secara generik dua-duanya pasti ada pertimbangan sendiri-sendiri aman atau tidaknya tapi baiknya selain kita nerapkan aplikasi ini yang pasti harus ditunjuk sama praktek-praktek pengamanan yang tadi dijelaskan kira-kira demikian oh iya satu lagi kalau memang kita kan sekarang cukup banyak penyedia-penyedia yang memang menyediakan layanan-layanan cloud gitu ya seperti kalau di Google atau di Microsoft sebenarnya kita nggak harus ini juga kalau kita memang punya keterbatasan tertentu dan kita nggak punya resource yang cukup untuk bangun email sendiri sebenarnya kita bisa manfaatin layanan-layanan cloud tadi dengan misalkan nama domain yang memang sudah disesuaikan dengan organisasi itu banyak penyedia-penyedia cloud email yang bisa di-customize sehingga mereka alamat domainnya itu menggunakan alamat domain organisasi kita jadi kita nggak harus membangun sesuatu dari awal yang kalau kita harus bangun dari awal kan mau nggak mau memang kita harus maintain day-to-day-nya gitu tapi kalau kita menggunakan cloud kita ada kemudahan tertentu jadi kita nggak harus ngurusin dari A sampai Z gitu ya kita tinggal pakai dan kita tinggal monitor aja penggunaannya seperti apa mungkin itu sedikit saran oke terima kasih Pak atas jawabannya nah disini juga ada pertanyaan mengenai RUU pelindungan data pribadi di Indonesia dimana pemerintah mempunyai peran ganda sebagai itu sebagai regulator dan sebagai operator disini menurut pendapat Bapak gimana tentang RUU tersebut tentunya RUU pribadi ini penting buat ini ya buat kita sebagai customer dari sisi perlindungan customer tentu ini diperlukan gitu memang perlindungan data pribadi yang kita yang sedang disusun sama teman-teman di JPR sebenarnya masih ada beberapa kekurangan sih ya walaupun sebenarnya kekurangannya ini nantinya ya seperti kayak apa di RUU perlindungan data pribadi itu kalau data kita bocor maka yang si pemilik sistem elektronik yang membocorkan itu sebenarnya bisa dituntut gitu tapi masalahnya tidak 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 otomatis dituntut oleh apa bandegak hukum karena apa dari sisi customer yang merasa dirugikan dia harus melapor dulu dan juga nanti ada proses-proses berikutnya kalau memang data kita bocor nantinya akan baru akan diproses bahwa si penyedia sistem elektronik yang tadinya lalai menjaga data kita itu baru mereka kena kena sanksi tapi gimana pun juga undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini tentunya dibutuhkan dan juga ini jadi perhatian buat para penyedia layanan supaya lebih memperhatikan data customer terutama data pribadi kita nih sebagai pengguna layanan elektronik tadi gitu nah terkait peran pemerintah sebenarnya yang pastinya pemerintah regulator ya kalau dari sisi operator mungkin hanya beberapa aspek aja sih kayak seperti di sistem pemerintahan yang elektronik gitu ya sekarang kan banyak nih layanan-layanan pemerintah yang sifatnya sudah didorong ke elektronik gitu ya ya saya rasa itu wajar saja tapi nantinya juga bagaimana dari sisi pemerintah ini bisa secara objektif gitu ya walaupun mereka regulator tapi yang regulator ini sebenarnya beberapa instansi institusi tertentu aja tapi yang lainnya mungkin yang yang akan mengimplementasikan sistem elektronik mungkin dia baru perannya sebagai operator gitu ya jadi nantinya tentunya harus ada harus ada pemilahan peran yang objektif lah dari pemerintah ini karena memang di satu sisi regulator tapi juga dari satu sisi dia operator untuk implementasi di sistem-sistem elektronik tadi mungkin demikian oke terima kasih pak atas pertanyaannya nah sekarang kita juga mendapat pertanyaan dari saudara Masyum Abdul Jabar disini dia bertanya tentang pentes apakah pentes merupakan hal yang perlu dan penting untuk dilakukan pada sebuah sistem lantas teknik apa aja yang perlu dilakukan untuk menemukan vulnerability pada sistem terutama bagi yang bergerak di bidang jasa layanan VOIP silahkan pak pentes pasti penting ya tapi sebenarnya yang mau saya klarifikasi sebenarnya pentes itu lebih ke arah vulnerability assessmentnya dulu nih yang fundamental untuk diterapkan jadi selain kita setelah kita bangun aplikasi tentunya kan harus kita nilai dulu nih sejauh apa aplikasi yang sudah kita bangun dengan kita melakukan penilaian keamanan vulnerability assessment jadi bukan pentesnya kalau pentes sebenarnya pentes tidak salah sih tapi akan lebih tepat ketika kita menilai kerentanan apa saja yang ada di aplikasi kita setelah kita bangun aplikasi nah vulnerability assessment atau VA tadi ini juga perlu dilakukan setelah priori jadi gak hanya ketika kita bangun aplikasi terus kita lakukan pentes setelah itu selesai gitu ya aplikasi di deploy terus yaudah aplikasinya jalan tapi tanpa dimonitor nah VA ini harus periodik nih karena tadi mungkin hari ini gak ada nih kerentanan yang kita temukan tapi bisa jadi bulan depan minggu depan bahkan mungkin ada kerentanan baru yang ditemukan oleh para threat actor tadi karena kan mereka pasti akan meriset kan gimana pun juga threat actor ini mereka cari cara gitu untuk menemukan kelemahan-kelemahan tertentu di sistem kita untuk tujuannya mereka gitu ya kita gak tahu macam-macam motifnya mereka jadi sebaiknya VA tadi melakukan penilaian keamanan di sistem kita itu dilakukan secara periodik good practice-nya kira-kira satu bulan atau dua bulan sekali supaya kita bisa minimalisasi risiko-risiko sistem kita itu dieksploitasi sama orang-orang jadi mungkin itu terkait VOIP mungkin saya gak punya pengetahuan spesifik tentang VOIP tapi saya rasa literaturnya banyak sih hanya saja penekanannya tadi ketika kita di aplikasi stop itu bukan uji keamanannya jangan cuma setelah aplikasi dibuat terus mau dideploy baru sebelum dideploy di uji keamanan terus selesai gitu tapi uji keamanannya harus secara kita lakukan secara periodik dan risiko-risiko terkait kerentanan itu juga bisa jadi berubah mungkin hari ini sifatnya low risk gitu ya tapi bisa jadi karena ada temuan-temuan baru di di bulan depan bisa jadi yang low risk tadi bisa berkembang menjadi medium risk ataupun high risk jadi ini perlu kita lakukan secara periodik gitu nah siapa yang melakukan itu memang baiknya teman-teman yang memang spesialis ke security gitu ya apa bagaimana mitigasinya bagaimana menghandlingnya bagaimana nantinya menyikap terhadap kerentanan-kerentanan tadi itu juga bisa secara objektif dimitigasi oleh teman-teman yang memang paham terkait security tadi mungkin itu mudah-mudahan menjawab oke terima kasih Pak Indy atas jawabannya oke kita disini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya tentang kali ini tentang data farming nih Pak bagaimana langkah kita menyikapi data farming yang terindikasi dilakukan oleh beberapa sosmed terbesar yang populer saat ini contohnya seperti Instagram Facebook yang mereka lakukan baik secara langsung maupun tidak ya ini ada kaitannya juga dengan perlindungan data pribadi kita nih jadi gak sembarangan nantinya ketika undang-undang data pribadi itu diberlakukan maka nanti setiap penyelenggaraan sistem elektronik yang ada di Indonesia itu harus menyesuaikan harus terhadap perlindungan data pribadi yang memang berlaku gitu ya dan harapannya memang ini kita sesegera mungkin nih kalau gak salah ada info juga sih di tahun ini target kan selesai kalau memang gak ada dinamika yang apa ya mungkin kan sekarang lagi lagi banyak bergaung Omnibusol ya yang mudah-mudahan apa undang-undang data pribadi ini gak gak dilupakan lah karena sebenarnya sudah hampir disahkan sama teman-teman di DPR gitu nah terkait data farming tadi ketika undang-undang data pribadi itu sudah disahkan maka nantinya harus ada tanggung jawab yang lebih besar terhadap pihak-pihak yang memang mengumpulkan data-data kita gitu jadi nanti disitu ada bagaimana nantinya data kita itu digunakan itu harus dengan konsen ataupun dengan persetujuan kita misalkan data yang dikumpulkan oleh si penyedia layanan tadi mau dimanfaatkan untuk tujuan marketing nah itu harus secara jelas dicantumkan dalam dalam apa dalam apa statement yang memang apa ya explicit gitu kebanyakan kan memang kita gak menyadari bahwa data kita itu di yang kita masukkan gitu ya di dalam penyedia-penyedia layanan ini itu disisipkan untuk tujuan marketing gitu ya tapi kita gak ngeliat secara 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 ininya kita gak liat tapi ketika data data RUU data pribadi ini disahkan nantinya ada memang ada pernyataan ekskrisit secara jelas untuk tujuan apa data kita itu dikumpulkan dan kalau kalaupun data kita mau dihapus gitu ya kita ingin supaya data kita dihapus dari dari sistem tersebut itu juga dimungkinkan gitu dan tidak dipersulit makanya apa RUU data pribadi ini nantinya ketika disahkan maka pengumpulan-pengumpulan data ini jadi lebih strik gitu buat para penyedia layanan karena ada ketentuan-ketentuan tertentu yang memang harus dipatuhi oleh layanan elektronik yang memang mengumpulkan data-data pribadi para customernya kira-kira demikian oke terima kasih atas jawabannya Pak sekarang ini juga ada pertanyaan mengenai framework atau library yang open source nih Pak bagaimana pendapat Anda mengenai market penggunaan framework maupun library yang tampak mempermudah web developer dalam pengembangan web app padahal source-nya ini terbuka Pak dan gampang dipelajari oleh hacker menurut Bapak ini gimana ya ini dilema dari open source ya ketika data itu ketika source code-nya dipublikasi mungkin akan ada banyak kemudahan nih dari sisi developernya untuk mengembangkan aplikasi untuk mengembangkan kode-kode tadi supaya nantinya ketika ada orang lain yang mau nambahin mau berkontribusi terhadap kode-kode tadi maka kesempatannya terbuka untuk mengubah ataupun mengembangkan kode-kode tadi gitu ya tapi di satu sisi memang ini jadi apa ya kayak pisau bermata dua sih di satu sisi dia bermata tapi di satu sisi dia punya sisi negatif gitu bahwa dalam hal ini source code-nya bisa dipelajari oleh hacker jadi si hacker si threat actor-nya tadi dia tahu nih kelemahan-kelemahan makanya menjadi penting ketika kita melakukan vulnerability assessment tadi secara rutin karena aplikasi-aplikasi tools yang VA tadi sebenarnya kan itu juga sudah disesuaikan dengan risiko-risiko yang update gitu jadi ketika kita melakukan VA kata-kata lah di minggu ini gitu profil risikonya seperti apa dan bisa jadi kalau ternyata dinamikanya berkembang ancaman-ancaman ataupun threatnya berkembang bisa jadi profil risikonya bulan depan berubah nih makanya memang secara periodik harus kita harus kita uji keamanannya supaya kita bisa melihat profil sekarang itu seperti apa dan juga ketika bulan depan profilnya lagi apakah berubah atau tidak risiko-risiko tadi kira-kira berubah atau tidak karena memang dari threat actor-nya tadi mungkin dia punya kelemahan-kelemahan tertentu yang dia lihat dan mungkin dia bisa eksploitasi nah kalau kita lakukan pengujian keamanan secara putin makanya kita juga punya tahu kita bisa tahu kira-kira profil kita saat ini seperti apa keren kanannya risiknya sebesar apa kira-kira demikian makanya itu penting kita melakukan pengujian keamanan ini secara secara priori dan nanti itu juga teman-teman di Jakarta Labs nanti bisa membantu teman-teman juga buat memperdalam kira-kira good practice-nya gimana nih ketika kita melakukan PA apa saja yang harus diperhatikan dan juga nantinya kira-kira mengautomasi proses-proses ini bagaimana seperti apa kira-kira demikian mudah-mudahan menjawab oke terima kasih pak atas jawabannya sekarang ini ada pertanyaan tentang work from home nih pak bagaimana pendapat anda tentang remote working yang sekarang lagi marak namun menggunakan software teleworking yang gratisan contohnya teamviewer anydx dan lain-lain apakah ada celah di sana pak ya celahnya ini memang tergantung sih sebenarnya kalau aplikasi-aplikasi kayak untuk remote remote desktop gitu ya sebenarnya kan dia punya punya sistem pengaman nih kayak kode kode tertentu yang memang dia berubah nih setiap kita mau connect dia kodenya pasti berubah kan gitu nah itu yang perlu kita jaga sebenarnya kalau dari aplikasinya sendiri saya yakin aman sih kayak zoom gitu juga sebenarnya dia ketika kita melakukan update secara rutin bisa dipastikan resikonya sebenarnya kecil ketika kita kita gak masalah gitu kita pakai aplikasi-aplikasi yang gratis gitu asal kredibel ya gitu kayak team viewer sebenarnya oke gak masalah anydx juga asal kita lakukan patch secara rutin dan juga kita ikut good practice untuk mereduksi risiko-risiko cyber ketika contohnya kodenya harus sering diubah gitu ya jadi kalau kayak team viewer kan sebenarnya kode-kode buat supaya kita bisa connect itu kan setiap kali kita mau connect kodenya berubah nah itu hal-hal seperti itu yang perlu kita jaga juga supaya kita bisa meminimalisasi risiko-risiko sistem kita kena hack gitu ya kira-kira itu mudah-mudahan dijawab oke terima kasih Pak Endi sekali lagi atas jawabannya yang sangat bermanfaat disini ada pertanyaan juga dari saudara Aditya dengan gencarnya cyber trade apakah perlu mempertimbangkan untuk ambil produk cyber insurance Pak oh iya ini cyber insurance sebenarnya juga baru nih di industri di Indonesia gak banyak yang udah nyediain ya baru beberapa penyedia aja cyber insurance tapi gini yang mungkin teman-teman perlu jadi perhatian juga ketika kita nerapkan cyber insurance itu nanti akan di si penyedia cyber insurance nanti akan melihat satu persatu nih komponen sistem apa yang diamankan disitu kemudian komponen sistem apa yang dipakai gitu kemudian data apa yang disimpan di dalamnya jadi mereka akan membedah satu persatu jadi gak gampang juga kita ngambil insurance kayak kita langganan asuransi kesehatan lah katakanlah kalau asuransi yang seperti itu kan kita daftar kemudian kita langsung dapat polis gitu ya cuma kalau cyber insurance gak demikian cyber insurance ini mereka akan melihat satu persatu komponen sistem kita seperti apa prosedurnya seperti apa untuk menggunakan aplikasi itu kemudian sampai dengan data apa yang ada di dalam situ karena si penyedia cyber insurance ini kan harus melihat nih dia harus mengetahui sebesar apa dia harus menanggung kalau terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan gitu karena kalau cyber insurance kan sebenarnya mereka akan memberikan ganti rugi kan ketika ada data breach mereka akan ganti rugi tapi kan tidak semudah itu juga mereka akan melihat komponennya itu seperti apa bagaimana proses untuk pengelolaan sistem itu itu akan dibedah satu-satu sama si penyedia cyber insurance itu bisa jadi langkah juga tapi mungkin kita perlu bertahap untuk menerapkan itu kita baiknya untuk komponen komponen sistem yang mungkin bisa jadi yang paling kritikal dulu yang paling kritikal buat organisasi kita tapi juga yang pasti kita harus menyiapkan budgetnya juga lumayan karena resiko di cyber ini benar-benar unpredictable dibandingkan kalau kayak produk kesehatan mungkin statistiknya sudah lebih terbaca asuransi kayak kendaraan secara statistik sebenarnya sudah banyak datanya tapi kalau cyber ini resiko cyber ini datanya belum banyak makanya mungkin cyber insurance yang penyedianya ini mereka akan melihat satu persatu komponennya seperti apa jadi mereka bisa mengukur risiko terhadap sistem ini seperti apa kira-kira demikian oke terima kasih dari jawaban Pak Indi untuk peserta ada yang ingin bertanya saya langsung pada Pak Indi apakah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Pak Indi tentang masalah cyber security ini mungkin kalau jika tidak ada yang bertanya secara langsung saya akan melanjutkan pertanyaan dari yang dicat tadi disini ada yang bertanya Pak dari Saudara John apakah pemerintah mempunyai peran dalam mengadakan pelatihan cyber security Pak jika ada contohnya apa Pak beberapa pelatihan cyber security sebenarnya ada ya yang diselenggarakan sama teman-teman di komentrian kominfo itu digitalen judul programnya digitalen itu juga ada program cyber security disitu itu yang gratisan tapi teman-teman mungkin ada kriteria tertentu untuk bisa dapat award dari atau beasiswa dari digitalen tadi saya kurang tahu persis ininya ketentuannya seperti apa kriterianya tapi di digitalen itu ada beberapa track tentang cyber security yang teman-teman bisa dapatkan secara gratis hanya saja memang ada ketentuan-ketentuan tertentu yang harus dipenuhi gitu kayaknya tahun ini sudah selesai sih digitalen kalau nggak salah demikian baru ada lagi di tahun depan kalau nggak salah ya tapi mungkin teman-teman bisa cari tahu tentang pelatihan-pelatihan cyber security yang mungkin diberikan secara gratis oleh pemerintah ini salah satunya lewat digitalen tadi oke terima kasih dari Pak Indi atas informasinya dan jawabannya disini ada dari pertanyaan dari saudara M audience-nya apakah kemungkinan nanti di masa depan cyber security menjadi kebutuhan bagi setiap perusahaan Pak sehingga setiap perusahaan dipastikan pasti memiliki posisi kerja di bidang cyber security dengan makhluknya cyber trade saat ini bagaimana menurut Bapak? ya sebenarnya secara undang-undang kewajiban untuk mengamankan sistem elektronik layanan elektronik itu sudah ada di undang-undang ITE di apa di undang-undang ITE nomor 80 tahun 2012 yang diperbarui di 2019 kemarin kemudian di peraturan pemerintah nomor 71 di tahun 2019 kemarin juga sebenarnya disitu ada kewajiban bahwa setiap penyelenggaraan sistem elektronik itu wajib mengamankan datanya hanya saja memang apa ya mungkin kebutuhan ataupun porsi tentang pengamanannya mungkin beda-beda setiap sistem elektronik jadi concern ke security memang bervariasi antara satu perusahaan ke perusahaan yang lainnya tapi gimana pun juga ini sudah ada kewajiban untuk mengamankan dan posisi cyber security ini sebenarnya juga seringkali ketika mungkin ada keterbatasan di organisasi fungsi tentang security ini dirangkap oleh teman-teman di di network di bagian jaringannya atau mungkin ketika fokusnya lebih ke layanan di aplikasi mungkin ada fungsi tertentu yang memang dirangkap fungsi security kebanyakan kebanyakan strateginya demikian organisasi buat terapinya mereka kalau memang masih terbatas mereka tidak punya orang security khusus tapi memang security ini dirangkap oleh bagian-bagian ataupun fungsi-fungsi yang ada di organisasi nah cuma yang saya lihat belakangan memang kebutuhan tentang cyber security ini lumayan banyak lawangan-lawangan pekerjaan terkait cyber security ini IT security specialist atau cyber security engineer ini lumayan banyak hanya saja memang biasanya kebutuhannya buat teman-teman yang memang punya background pengalaman yang lumayan ya 3 tahun kemudian atau minimal 2 tahun jadi ada pengalaman basicnya dulu di mentalnya di jaringan atau di aplikasi kebanyakan memang itu ya network dan juga aplikasi baru kemudian teman-teman masuk ke dalam ke bidang cyber security tapi ya bervariasi sih kebetulan kalau saya pribadi saya latar belakangnya di network kemudian baru masuk ke cyber security kira-kira gitu oke terima kasih Pak Endi atas jawabannya sekarang saya ingin memberikan kesempatan bagi peserta untuk open mic buat tanya langsung ke Pak Endi apakah ada peserta yang bersedia untuk bertanya langsung kepada Pak Endi jika ada yang ingin bertanya silahkan open mic dan langsung bertanya saya kepada Pak Endi ini seperti saudara Ida ada open mic ingin bertanya mungkin apakah ada yang ingin bertanya langsung kepada Pak Endi silahkan adakah peserta yang ingin bertanya dengan Pak Endi langsung oke jika tidak ada yang bertanya mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan lagi ini ada pertanyaan Pak apa sih faktor utama yang bisa membuat kita terkena serangan cyber attack ini loh Pak oh iya lebih ke ini ya apa sumber sumber kenapa kita jadi jadi target gitu ya kalau kita lihat yang pamparan tadi sebenarnya memang tergantung kita field industry ada di mana biasanya kalau di financial paling tinggi nih paparan resikonya karena teman-teman yang kerja di financial industry kan biasanya ya pasti disitu ada data tentang uang kan makanya jadi sasaran utama karena disitu satu ada uang kemudian yang dilihat juga dari threat actor adalah selain dari sisi datanya yang mau diincar itu ada gak sih kelemahan tertentu yang memang dia bisa manfaatkan untuk setelah dia eksploitasi kemudian dia curi kemudian dia manfaatkan gitu beberapa contoh yang apa ya mungkin belakangan lumayan marak itu ransomware ransomware ini mereka menyerang ke pengguna-pengguna gak hanya pengguna personal tapi juga yang diincar oleh si threat actor ini data perusahaan jadi kalau dia kena ransomware maka data perusahaan ini semuanya dikunci sama dia jadi otomatis ketika data dikunci ya perusahaannya gak bisa jalan kan gitu gimana dia proses bisnisnya bisa jalan ketika data-datanya udah dikunci sama si ransomware nah si ransomware ini akhirnya yang si threat actor yang membuat ransomware ini mereka minta tebusan untuk apa ya motifnya dia memang minta tebusan tadi minta uang supaya nantinya ketika si korbannya itu gak punya backup datanya maka mau gak mau kan memang harapannya si threat actor pasti dia akan tebus gitu ya sejumlah uang tertentu dan itu gak main-main biasanya yang kena itu dia mintanya bahkan miliaran gitu untuk perusahaan besar dan ransomware ini juga seringkali mereka mengincar perusahaan-perusahaan yang memang sudah ditarget gitu jadi si threat actor nya sudah tahu nih kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh si perusahaan tertentu dan akhirnya si threat actor ini mereka nyebarin ransomware di perusahaan tadi dan harapannya si si perusahaan yang kena tadi mereka membayar ransomware ransom tadi ransom kan ransom itu artinya uketi lah gitu imbalan gitu jadi makanya si threat actor ini senang banget nih nyebarin ransomware karena mereka untuk korban yang kena itu mereka harus nebus sejumlah tertentu sejumlah uang tertentu yang diserahkan ke si threat actor nya tapi biasanya mintanya bukan berupa uang langsung biasanya mintanya dalam untuk bitcoin ya kenapa bitcoin karena memang kalau bitcoin ini gak kelihatan secara gak bisa di trace siapa sih pemilik bitcoin nya dan juga para threat actor ini kan memang dia menghindari nih supaya dia bisa nge-trace imbalan uang yang tadi udah yang diberikan sama si korbannya pastinya dia kalau lewat bitcoin dia akan lebih sulit men-trace nya siapa yang punya bitcoin ini gitu jadi makanya kebanyakan memang threat actor dia minta tebusannya kalau ransomware itu dalam bentuk bitcoin nah itu memang dia apa ngincernya itu satu dilihat dari sisi apa value dari data yang memang diincar kemudian dari vulnerabilitas atau kerentanan yang dimiliki oleh si targetnya gitu dengan harapan kalau memang rentan maka dia bisa diekploitasi dan akhirnya si threat actor nya diminta tebusan-tebusan tertentu untuk mengembalikan data yang memang sudah kena hack tadi mungkin gitu demikian mudah-mudahan menjawab oke terima kasih atas jawaban dari pak hindi dari peserta ada yang ingin bertanya kembali bertanya langsung kepada pak hindi bisa untuk membuka mic nya dan langsung bertanya kepada pak hindi disini kami membuka sesi Q&A dimana peserta bisa langsung bertanya kepada pak hindi ada yang ingin bertanya kepada pak hindi langsung oke sepertinya udah gak ada pertanyaan lagi ya disini ya udah cukup jelas juga pemakanan dari pak hindi mungkin akan kita akhiri pertemuan webinar kita pada hari ini dan untuk PPT webinar hari ini kalian semua akan bisa dapetin PPT dari kita ini yang akan kita email ke email pribadi kalian dan untuk registrasi kelas nanti kalian bisa langsung klik di PPT nya atau kontak ke Jakarta Labs atau ke email kami di admin admin at jakartalabs.com sekian sekian pemahaman dari kami dan webinar hari ini thank you semuanya see you later in the class and have a nice weekend thank you terima kasih semuanya terima kasih Terima kasih. Terima kasih.